Momen Olimpiade Tokyo 2021 lalu jadi momen bersejarah buat kita. Prestasi para atlet seakan jadi kabar baik di tengah kabar-kabar duka yang terdengar setiap harinya. Tapi di tengah kabar baik dan gegap kempita itu, media masih juga ngeluarin kabar-kabar yang nyebelin. Dari berita soal aneka gaya pakaian atlet perempuan lah, daftar atlet perempuan paling cantik lah, sampai judul-judul berita yang kayaknya ditulis pas adeknya si jurnalis sedang aktif-aktifnya. Bikin ngelu gak tuh? Kabar nyebelin ini bikin gue langsung ngabarin penulis naskah tim Video Remote TV, An Putri. Halo An. Halo Aris, gimana kabar? Kebetulan yang bersangkutan ini suka ngangkat beban di gym. Meskipun masih suka jadi beban keluarga juga sih. Dan ternyata di selama gym itu, gue suka banget sama weightlifting gitu, kayak angkat-angkat beban. Cuma ya karena gue masih baru, ya masih ringan gitu sih, belum sampai yang kayak, sampai lo bisa angkat beban 30-40 kilo gitu. Cuma kalau yang menurut Akmal memang dapet komentar body shaming sih, sesi weightlifting cewek, gue sempet nonton kan liftnya. Dan itu kayak di komen section-nya emang banyak banget komentar-komentar body shaming pada nanyain, wah apaan nih atlet kok badannya pada gendut-gendut. Setelah ngobrol bareng, kami langsung mencari tahu apa aja sih masalah perempuan di dunia olahraga, serta bagaimana perempuan di dunia olahraga direpresentasikan oleh media. Dari penelusuran tadi, ternyata masalah atlet perempuan gak cuma sebatas berita-berita musim kawing kayak tadi. Tapi jauh lebih dalam, dan punya implikasi yang jauh lebih besar. Jadi apa yang udah lo temukan soal atlet perempuan? Ada banyak kayak isu-isu yang dialami oleh atlet perempuan, dan isu-isu ini juga bisa kita telusuri dari Olimpiade pertama di tahun 1986. Di sini cuma laki-laki doang yang boleh ikut. Atlet perempuan tuh baru boleh ikut Olimpiade di tahun ke-2, di tahun 1900 ketika Olimpiade diadakan di Paris. Nah pas pengadaan Olimpiade ini tuh, panitnya sebetulnya ogah-ogahan buat ngebolehin atlet perempuan ikut di Olimpiade. Jadinya mereka cuma ngebolehin perempuan untuk ikut 6 cabur, dan mereka juga harus pake dress panjang pas lomba, biar gak ngerusak konsentrasi atau taki-laki gitu. Nah, baru 8 tahun setelahnya, alias di Olimpiade ke-4, aset cewek boleh pake selanas lutut. Mungkin karena pas tahun itu ya, orang-orang udah gak ngilu lagi liat kaki perempuan. Dan 4 tahun selanjutnya nih, berarti di Olimpiade ke-5, atlet perempuan akhirnya boleh ikut cabur renang dan bisa menunjukin pahanya. Dalam rentang satu abad, ada banyak cabur yang bisa diikutin oleh perempuan. Sampai pada akhirnya di tahun 1996, perempuan boleh ikut olahraga voli pantai, tapi dengan satu syarat. Isu seragam atlet perempuan ini udah jadi kontroversi di berbagai cabur. Atlet perempuan badminton hampir dipaksa untuk memakai rok atau dress biar terlihat lebih atraktif. Sedangkan di cabur bola tangan, atlet diharuskan untuk memakai bikini supaya bisa mempromosikan olahraganya dengan cara apapun. Di sini kita harus menyadari bahwa olahraga sekarang gak bisa dilepaskan dari media. Hak siar pertandingan jadi salah satu komoditas penting bagi federasi-federasi olahraga termasuk juga bagi IOC. Ini yang membuat penyelenggaraan olahraga harus mempertimbangkan logika media. Apa yang bikin penonton tertarik dan gimana caranya menarik sebanyak-banyaknya penonton. Menurut mereka audiens gak tertarik menonton olahraga perempuan, sehingga mereka harus membuat cabur perempuan tuh jadi se-atraktif mungkin. Padahal merekanya sendiri juga yang kurang banget mempromosikan olahraga perempuan. Pandangan ini adalah bentuk seksisme dalam dunia olahraga dan media. Dua dunia yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan yang hadir di dunia laki-laki boleh masuk asal mengikuti aturan yang dibuat oleh mereka. Contohnya ya, harus memakai seragam seksi. Harus legowo di gaji rendah dan gak dipromosiin sekencang laki-laki. Akhirnya ada banyak atlet perempuan yang muak dengan aturan-aturan ini. Mereka mengkritik dan memprotes selama bertahun-tahun sampai akhirnya suara mereka didengar. Salah satu hasilnya adalah munculnya set aturan dari IOC. Soal bagaimana media merepresentasikan atlet-atlet perempuan. Aturan-aturan ini cukup komprehensif. Tapi sayangnya bersifat tidak mengikat. Tidak ada sanksi bagi media yang melanggar aturan itu. Aturan melanggar begini juga yang bikin berita-berita di Indonesia pada bikin mata kita ngilu. Masih mending kalau cuma berita. Ini komentatornya juga sering seksis. Eh, bahkan kameramennya juga. Kode etik pers atau P3SPS bisa-bisa aja dipakai buat menegur media yang merendahkan atlet perempuan dengan berita yang seksis. Tapi ya kalau Dewan Pers, KPI nggak punya keberpihakan terhadap isu perempuan, ya berita atau tayangan yang bikin ngilu kayak gini tuh jadi sebuah keniscayaan. Remotivi tinggal siapin artikel dan video aja tiap ada Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan Games-Games lainnya. Tapi, biar kami dapet konten, kami nggak mau ini terjadi. Mungkin nggak capek apa ngingetin hal yang sama tanpa ngerasa didengar gitu. Atau kalian juga capek kan ngeliat gue atau dengerin gue ngomongin hal yang sama terus-terusan. Kalau masalah ini dibiarin terus, implikasinya makin banyak perempuan yang oge berolahraga atau jadi atlet. Nggak, 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 maksudnya gue cuma ya. Paling mereka cuma ngeliatin gitu. Terus belum sampai kayak cutcalling gitu, enggak. Tapi gue tau, cewek-cewek lain tuh ada yang di catcall, ada yang di, apa ya, kayak di mansplain gitu. Kayak, mbak, ini posisinya salah lho. Atau mbak, ini yakin mbak bisa ngangkat segini. Kayak, lah apaan sih? Apalagi, atlet perempuan punya tantangan yang lebih tinggi daripada atlet akilaki. Mereka harus membuktikan bahwa mereka punya kapabilitas yang sama atau bahkan lebih dibandingkan atlet akilaki. Masalah yang sama juga dimiliki oleh media olahraga. Ada stereotip dan stigma bahwa perempuan tuh nggak mungkin bisa menjadi komentator atau jurnalis olahraga. Kalau aja komentator dan jurnalis perempuan lebih sering muncul, kita mungkin nggak akan menjumpai berita dan komentar yang bikin ngilu kayak gini. Dukungan dari para pemain lain dari kontingen Jepang. Cantik-cantik ya? Iya, tadi terlihat Nozomi Ukuhara yang belum bertanding. Padahal kita tahu sendiri, kenyataannya yang bisa bawa emas di olimpiade kemarin adalah Grecia dan Apriani, ganda putri badminton Indonesia. Kalau perempuan bisa bawa medali emas, kenapa perempuan juga nggak bisa dianggap jadi komentator dan jurnalis olahraga yang hebat? Sub indo by broth3rmax